Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh General Manager Don Petru Hafa Hong Kong yang dimulihkan Allah Terima kasih banyak telah memberikan sarana kepada kami Untuk tetap bisa mengikuti pengajian rutin meskipun melalui online Yang saya hormati Bapak Ustadz Fauzan Ahmad Daulai, yang dimuliakan Allah SWT, selamat bergabung dengan kami di kajian Madrasah Perantau Olen untuk memberikan tausiah dan nasihat kepada kami. Yang saya hormati Ukhtifilah semuanya, semoga masih tetap semangat dan istiqomah dalam mengikuti kajian Madrasah Perantau Online. Perkenalkan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran 3. Sosialisasi media dompet do'afa Hong Kong 4. Mauidah Hasanah 5. Tanya-jawab 6. Doa dan penutup Baiklah Utifilah sekalian. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita bisa mengiklaskan niat kita sehingga dimudahkan menerima tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Uhti Mujiyati. Kepada Uhti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Surat ini menjelaskan tentang orang-orang Quraish terdahulu. Jadi, orang Mekah itu mereka banyak pedagang. Karena memang seperti di Hong Kong ini kan tidak ada hasil buminya. Tidak ada sangat sedikit untuk pertaniannya. Hanya sebagai penghubung ke negara yang lain. Nah Mekah itu banyak pedagang mereka Karena memang tidak ada tanam-tanaman Tidak seperti modelnya seperti di Madinah Penduduk Madinah itu banyak yang petani Kalau penduduk Mekah banyak yang pedagang Ini ibu-ibu yang punya sawah Silakan diperlebar sawahnya Masa depan masih cerah untuk yang penjualan padi dan segalanya Jadi silakan untuk dilanjutkan lagi ibu Dan kita latih sekarang ini banyak kekurangan anak-anak muda Untuk bertani Karena dengan sayur saja penghasilan juga cukup luar biasa Kalau dikembangkan Nah hadirin rahmatullahi wabarakatuh Orang Mekah itu sering safar Kalau musim panas mereka ke utara, ke Syam Syam itu mana Ustaz? Jadi empat negara sekarang Libanon, Syria, Palestine Libanon, Syria, Palestine Dengan satu lagi, lupa saya Tapi itu terbagi menjadi empat negara Nah dulu Nabi SAW pun turut serta juga Beliau berangkat ke Syam Ke Syria Kalau sekarang Syam itu banyak yang disebutkan sebagai Syria Nah Jadi mereka itu enam bulan sekali Enam bulan berangkat ke utara Ke Syam Enam bulannya ke Yaman Pada waktu musim dingin Jadi sudah turun temurun Bahwa safar itu memang dilaksanakan Memang dibuat Nah hadirin rahmatullahi wabarakatuh Para wali Songo kita dahulu pun mereka dakwah Dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW Dan generasi terbaik yaitu para sahabat Mereka melaksanakan dakwah Jadi dulu Islam itu masuk ke Cina Islam itu masuk ke Hongkong ini Dahulu terjadi pembantaian luar biasa Karena komunis Jadi Cina Itu agama mereka dahulunya Islam Karena kalau kita kaji Lebih dahulu mana Antara Cina dengan Indonesia Lebih dahulu mana Kalau dari Arab Itu lebih dekat ke Cina Jadi Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Benih-benih Islam yang tertanam di Tanah Cina ini Tanah Hongkong ini Hadirin rahmatullahi wabarakatuh Jadi dulu Islam masuk ke Asia Lewat Persi juga Iran India Cina Asia Tenggara Menyebar Islam itu Hijaz Itu adalah Mekah Madinah Arab Saudi Sekarang Tetapi Itu sampai ke Tunisia Jadi bu Mesir Itu bukan negara Arab Dulunya gak negara Arab itu Itu Afrika Mesir itu Afrika Tunisia itu Afrika Al-Jazair itu Afrika Bukan Arab Saudi Beda Namun karena Islam Menyebar Para sahabat Da'wah Dilanjutkan lagi Terus da'wahnya Hingga Hingga Mesir Yang awalnya Bahasa mereka Afrika Berubah menjadi Bahasa Arab Sehingga terkenal sekarang Dengan Al-Azhar Sharif Di Mesir sana Terus Sampai ke Al-Jazair Sampai ke Maroko Ada pemain bola Namanya Zinedine Zidane Orang Perancis Itu keturunan Al-Jazair Mengapa begitu Orang Perancis itu Banyak keturunan Al-Jazair Karena dekat Hanya nyebrang saja Antara Al-Jazair Dengan Perancis Yang mana Perancis itu Sudah termasuk Eropa Maka banyak orang-orang Islam Yang hijrah ke sana Termasuk juga Sepanyol Dulu Yang masuk ke sana Adalah Abdurrahman Ad-Dakhil Namanya Intinya Hatim Rahmatullah Safar Itu sudah memang Bagian daripada Umat ini Dan kita adalah Umat dakwah Kita ini adalah Umat dakwah Rasulullah Sebagai da'i Sebagai pendakwah Kita adalah Wakil-wakil Rasulullah Untuk berdakwah juga Jadi Safar ini Bagian daripada Kehidupan kita Hatim Rahmatullah Kita juga berhaji Setiap tahun Ini mudah-mudahan Kalau di Indonesia Sudah mulai umrah Sudah banyak yang umrah Ini mudah-mudahan Hongkong juga dibuka Sehingga seperti mana biasa lagi Mudah-mudahan Haji dan umrah pun Dimudahkan Umat Islam Sampai 3 juta di sana Tawaf itu begitu Sangat-sangat Rapatnya Sholat pun Sangat-sangat rapat Kalau memang hari-hari biasa Jadi Ini adalah bagian Daripada kehidupan kita Hadim Rahmatullah Jadi Dimanapun kita berada Kita wajib untuk sholat Selama hayat dikandung badan Tidak boleh seseorang itu Dia meninggalkan sholat Apa sih dosanya Kalau meninggalkan sholat Haram saja Bukan hanya itu Siapa yang dia meninggalkan sholat Dengan sengaja Tidak mau melaksanakannya Hukumnya apa Hukumnya haram Apa akibatnya Dia singgah di neraka Sebanyak 80 tahun 80 tahun itu Di akhirat Sedangkan Satu hari akhirat itu Sama dengan Seribu tahun 80 Dikali seribu Dikalikan labu Jadi selama itulah Nanti dia akan Di dalam neraka Jadi hadirin rahmatullah Perlunya kita menjaga sholat Kapanpun keadaannya Di antaranya Di atas kenderaan Nah hadirin rahmatullah Ini nabi Juga pernah sholat Itu di atas kenderaan Beliau sholat di atas untar Ala rahilatihi Ini riwayat al-Bukhari Daripada sahabat Jabir Bahwa nabi Sholat di atas kenderaannya Menuju ke arah timur Sholat apa Ketika di atas kenderaan Yang beliau Lakukan Beliau Ketika Namun ketika beliau Mau sholat wajib Beliau turun Dan sholat menghadap kiblat Jadi Kesimpulannya Kalau kita sholat Hendaklah sempurna Sholat itu Dilaksanakan bagaimana Berdiri Dan dilaksanakan Seluruh kewajibannya Bolehkah kita sholat Di atas kenderaan Boleh Tetapi Kalau untuk sholat Fardu Hendaklah dilaksanakan Dengan sempurna Ini akan kita bahas Selanjutnya Kita akan percepat Adik rahmatullah Ini sholat di atas kapal Ibu-ibu mungkin Apa namanya Perjalanan Kalau lah mungkin dari Misalnya dari Lampung Misalnya Lewat Bakau Huni Lampung Lewat Bakau Huni Kemudian ke Jakarta Itu kan nyebrang Naik kapal Ataupun perjalanan panjang Daripada Surabaya Ke Makassar Nah Sholat di atas kapal Bagaimana sholat di atas kapal Ini hadisnya ada Nabi SAW Beliau mengutus Ja'far bin Abi Talib Ke Habasyah Memerintahkan untuk sholat Di atas kapal Dengan berdiri Kecuali takut Penggelam Maksudnya apa Adik rahmatullah Kalau kapal Itu di Sumatera Ada namanya kapal Kelut Kapal kelut itu Besar Bahkan Musolatnya itu Ada di tingkat Paling atas Nah Ketika sholat Di atas kapal Itu kan nanti Akan mereng-mereng Kadang di arah kanan Ada arah barat Arah timur Arah selatan Bagaimana Ketika kita sholat Di atas kapal Ketika kita Di atas kapal Kita wuduknya Alhamdulillah Bisa Kerannya ada Musolatnya Tempatnya juga ada Tinggal Masalahnya Hanya menghadiri Qiblat Masaannya Kalaulah Musolat-musolat Yang ada di atas kapal Sudah ada Kompasnya Jadi kompasnya itu Dia akan bergerak Ini sekarang Arahnya adalah Ke arah selatan Ini sekarang Adalah arahnya Ke arah timur Ini sekarang Arahnya adalah Ke arah barat Kompasnya akan bergerak Kalaupun tidak Bergerak Kompasnya ini Kita juga bisa Menggunakan HP kita Kalau di Indonesia Tidak ada masalah Nah Hatim Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Gimana Kalau kita Sholat Itu nanti Kapalnya goyang-goyang Kapalnya goyang-goyang Saya pun pening juga Kepala saya Karena goyang-goyang itu Terus Nantikan dia Berubah itu Ketika kita sholat Sholat zuhur Misalnya Sholat zuhur itu Empat rokaan Kita baru dua rokaan nih Tiba-tiba Arah Panah itu Arah panah Qiblat Berubah Yang awalnya Tadi di arah Barat Eh udah Ke arah Selatan Bagaimana nih Ketika kita Sholat Di atas Kapal Yang wajib Kita ikuti Adalah Qiblat Yang pertama Jadi sekarang Apa Sekarang adalah Ke arah Barat Oke ke arah Barat Sekarang apa Ke arah Selatan Sekarang arah Selatan Kalau di tengah Tengahnya Berubah Qiblatnya Itu tidak masalah Kita teruskan Sholat kita Karena bu Nanti memang Itu berubah Nanti Sholat zuhurnya Menghadap ke barat Nanti sholat asarnya Nanti sudah menghadap Ke tenggara Itu beda-beda Memang Dan ini Alhamdulillah Sudah Istilahnya sudah Saya coba juga Sholat di atas kapal Bagaimana Di pesawat Bagaimana Di kereta api Bagaimana Jadi memang Keadaan di pesawat Di kapal itu Hanya pusingnya Kita pusing ketika Melewati Goncangan-goncangan Laut Itu Itu jadi Sholat di atas kapal Tidak ada masalah Kalaupun dia sholat Di atas sampan Ataupun di atas Kapal yang kecil Juga sama Jadi dia wajib Dengan Cara Berdiri juga Menghadap Qiblat Dan dia dalam Keadaan suci Seperti itu Tapi Ustaz Gimana Kan dia nanti Pening-pening Boleh gak Sholat duduk Iya Boleh sholat duduk Tetapi Syaratnya Tidak sempurna Wajib Bagi dia Untuk melaksanakan Sholat Pada saat itu Nanti ketika Turun di darat Dilakukan kembali Adin Rahmati Allah Ini syarat-syaratnya Kalau kita Sholat Di atas Kenderaan Bagaimana Toharahnya Betul Toharahnya Itu Sempurna Sempurna Itu maksudnya Bagaimana Ustaz Ini kan saya Dalam perjalanan Susah ini Ibu Ada Aqua Cup Aqua yang Cup itu Yang kecil itu Segitu saja Itu sudah cukup Kita untuk Berwudu Misalnya Kita naik Bis Ataupun Kita naik Pesawat Kalau memang Istilahnya Air yang Di Kamar mandi Itu Adalah Sangat Sedikit Misalnya Kita pakai Satu cup Saja Ataupun Kita di Perjalanan Ini Misalnya Di Hongkong Ini kita Belum Sholat Asar Di jalan Kita mau Sholat Pakai Satu cup Saja Sudah cukup Sebetulnya Sudah cukupnya Bagaimana Kita Basuh Yang wajib Wajib Saja Wajah Sekali Tangan Sekali Tangan Kiri Sekali Rambut Sedikit Saja Sudah Kaki Kaki Sengucur Begitu Saja Cukup Sebetulnya Hanya Satu Cup Saja Jadi Di Kapal Di Bis Toharahnya Betul Paling Paling Minimal Itu Adalah Satu Kali Basuhan Kalau Tiga Kali Sunnah Tiga Kali Supaya Kita Hilang Daripada Keraguan Dalam Membasuh Wudhu Kemudian Syaratnya Ketika Kita Dalam Kenderaan Itu Menghadap Qiblat Kalau Tadi Di Kapal Seperti Tadi Penjelasannya Hanya Pada Ketika Qiblat Yang Awal Saja Kalau Di Tengah Tengah Berubah Tidak Ada Masalah Kemudian Bagaimana Syaratnya Berdiri Kapal Kecil Tadi Tidak Bisa Berdiri Ya Sudah Dia Solat Dengan Duduk Tapi Nanti Ketika Turun Di Darat Dia Melaksanakan Dengan Sempurna Lagi Namanya Adalah Solat Iadah Beda Dengan Solat Kodoh Kalau Solat Kodoh Itu Bagaimana Memang Dia Tidak Solat Zuhur Ditinggalkan Dengan Sengaja Asar Ditinggalkan Dengan Sengaja Yahiliyah Masih Hantu Belau Masih Kuntilanak Jadi Sekarang Udah Tobat Alhamdulillah Di Hongkong Pula Tobatnya Alhamdulillah Nah Ketika Dia sudah Mengetahui Itu Solat Solat Yang Dulu Tertinggal Itu Karena Disengaja Namanya Kodoh Kalau Dilaksanakan Sekarang Tetapi Kalau Solat Yang Di Atas Kapal Tadi Itu Tetap Wajib Kita Laksanakan Walaupun Syarat Syarat Tidak Sempurna Contoh Pakaian Bernajis Gak Bisa Berdiri Itu Kan Syarat Sahnya Solat Kan Tidak Terpenuhi Tetapi Pada Waktu Itu Dia Tetap Wajib Untuk Solat Bagaimanapun Caranya Sebisanya Kalau Dia Tidak Bisa Berdiri Ataupun Dia Tidak Bisa Menghadap Giblat Tetap Wajib Untuk Solat Sebisanya Walaupun Tanpa Adanya Wudu Karena Susah Untuk Berwudu Contohnya Ketika Di kereta Api Susah Memang Di kereta Api Dari Jakarta Ke Surabaya Susah Kereta Api Sampai Subuh Dia Jalan Apalagi Di hari Raya Full Orang Maka Tetap Wajib Untuk Solat Walaupun Dengan Keadaan Duduk Dan Nanti Di Kodoh Kodoh Namanya Bukan Kodoh Tapi Iadah Itu Dia Mengulangi Solat Namanya Iadah Beda Dengan Kodoh Tadi Kalau Kodoh Memang Dia Tinggalkan Terus Tidak Melaksanakan Kalau Iadah Tadi Dia Sudah Melaksanakan Solat Sekarang Dilaksanakan Lagi Yang Yang Tadi Dasah Itu Walaupun Tidak Sempurna Solat Sudah Sah Tetapi Dia Mengulangi Lagi Ada Kewajiban Bagi Dia Untuk Mengulangi Lagi Solat Kita Kalau Perjalanan Diusahakan Hindarilah Solat Di Atas Kenderaan Ibu Ibu Memulang Kampung Setel Dulu Waktunya Atur Jangan Sampai Solat Di Atas Kenderaan Diusahakan Pembelian Tiketnya Jam Berapa Pembelian Tiket Kereta Api Jam Berapa Diusahakan Solat Kita Di Darat Diusahakan Solat Kita Dengan Sempurna Berdiri To'ar Macam Macam Jadi Jadwalnya Diusahakan Di Darat Solatnya Boleh Didahulukan Solatnya Boleh Diakhirkan Maghrib Isya Maghribnya Ditarik Apa Isya Ditarik Ke Maghrib Zuhur Dengan Asar Asarnya Ditarik Namanya Jama'at Takdim Supaya Apa Perjalanan Seterusnya Tidak Solat Lagi Karena Isya Sudah Ditarik Ataupun Diakhirkan Boleh Jama'at Takdim Ataupun Jama'at Takhir Nah Tetapi Kadang-kadang Itu tidak Sesuai Prediksi Kita Pengen Apa Namanya Pulang Itu Sesuai Tepat Waktu Solat Misalnya Solat Di Surabaya Itu Tepat Pada Waktunya Ternyata Namanya Pesawat Juga Apalagi Sering Lelet Pesawatnya Tidak Sesuai Dengan Jam Akhirnya Molor Waktunya Sehingga Kita Tidak Sempat Untuk Solat Di Atas Apa Namanya Di Darat Ketika Turun Daripada Pesawat Karena Kita Mesti Mengejar Penerbangan Yang lain Bagaimana Solatnya Solatnya Tetap Dikerjakan Seperti Cara Yang Tadi Sebisanya Bagaimana Caranya Kita Solat Di Atas Pesawat Pesawat Seperti Saudi Arabia Airlines Itu Musolahnya Ada Ataupun Solat Pesawat Pesawat Kita Sekarang Katai Ataupun Pesawat Air Asia Dan Sebagainya Itu Ada Tempat Space Yang Bisa Kita Untuk Melaksanakan Solat Sebetulnya Jadi Di Belakang Di Dekat Kamar Mandi Itu Ataupun Di Depan Seperti Di Gambar Ini Ini Bagian Depan Kelas Bisnis Nah Itu Bisa Kita Melaksanakan Solat Solat Bagaimana Kalau Foto Ini Gambarnya Duduk Foto Ini Tapi Ketika Kita Melaksanakan Bukan Seperti Ini Caranya Kita Tetap Berdiri Kalau Solat Di Atas Pesawat Kita Kita Bagaimana Tetap Berdiri Ketika Melaksanakan Solat Nah Orang Yang Solat Dalam Keadaan Duduk Ini Nanti Ketika Dia Turun Kebawah Wajib Untuk Iadah Solat Ini kan Perjalanannya Panjang Ini perjalanan Panjang Dia Solat Dengan Duduk Ini Solat Adalah Menghargai Waktu Lilhormatil Wakti Tetapi Kalau Dia Ini Mampu Untuk Berdiri Wuduhnya Bisa Berdirinya Juga Oke Menghadap Qiblat Tinggal Ditanya Saja Qiblat Mana Ataupun Kan Di radar Itu Kan Ada Yang KT Kan Di depannya Kan Ada Arah Ke Istilahnya Ke Saudi Itu Di mana Kita Cek Di situ Maka Kita Tinggal Solat Kalau Kita Solat Di Atas Pesawat Dengan Cara Berdiri Lengkap Semuanya Maka Kita Tidak Perlu Lagi Mengulangi Bisa Dipahami Gira-gira Bu Oke Itu Solat Di atas Pesawat Solat Di atas Kereta Api Dulu Saya Pernah Solat Di atas Kereta Api Ketika Di India Jadi Orang Non-Muslim Itu Sebetulnya Kalau Kita Menjaga Waktu Waktu Solat Kita Insyaallah Mereka Akan Menghargai Kita Contohnya Juga Orang-orang Di sana Ketika Kita Minta Izin Untuk Solat Itu Akan Diizinkan Jadi Kereta Api Di India Itu Dia Ada Space Satu Space Itu Satu Tempat Itu Untuk Empat Orang Dan Kursinya Bisa Dilipat Jadi Kursinya Itu Bisa Dilipat Jadi Bisa Kita Untuk Melaksanakan Solat Dalam Keadaan Berdiri Ataupun Kereta Api Kita Di Indonesia Juga Sekarang Sudah Space Space Sudah Memang Agak Luas Jadi Bisa Kita Untuk Melaksanakan Solat Di Atas Kereta Api Kalau Dari Surabaya Ke Jakarta Itu Dia Kita Membelakangi Tinggal Kita Ataupun Mudahnya Saja Pakai GPS Kita Buka HP Kita Lihat Kiblat Di 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 Arah Mana Apalagi Kereta Api Kita Sudah Bersih Bersih Sekarang Alhamdulillah Dengan Cara Tidak Lebaran Kalau Lebaran Kadang Full Juga Jadi Itu Sudah Bisa Solat Kita Di Atas Kereta Api Bisa Solat Dengan Sempurna Berdiri Wuduknya Juga Bisa Wuduk Itu Tadi Kalaupun Kita Wuduk Di Kamar Mandi Wuduk Dengan Satu Gelas Sedikit Saja Kecil Tetapi Saya Jadi Tetap Nanti Ketika Dia Turun Dia Mesti Melaksanakan Solat Kodoh Kalau Ditinggalkannya Tapi Kalau Kita Naik Bis Rosalia Indah Pulang Kampung Kita Naik Bis Subuh 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 Jamnya Sudah Jam Subuh Misalnya Jam Lima Kita Katakan Sudah Subuh Di Jawa Kita Berangkat Dari Jakarta Menuju Surabaya Pulang Kampung Dari Sukarno Hatta Terus Gak berhenti Berhenti Supernya Saya Pernah Saya Datangi Itu Supernya Ini Sudah Agak Terang Belum Subuh Gimana Maka Disitu Kita Diuji Keimanan Kita Maka Saya Datangi Supernya Pak Boleh Minta Izin Pak Sekarang Sudah Waktunya Subuh Kalau Boleh Berhenti Sebentar Itu Supernya Mau Apalagi Sekarang Bis Bis Itu Kebanyakan Sudah 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 Faham Siapa Supir yang Dia tidak Berhenti Ketika Waktu Subuh Dia bisa Bisa Kita Telepon Bagian Kantornya Bisa Kita Laporkan Jadi Itu Tidak ada Masalah Jangan 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 Mungkin Supirnya Juga Tidak Sholat Dan Diteruskan Kadang Sengaja Mereka Tidak 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 Orang Tidak 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 Disitulah Fungsi Apa Namanya Itu Keimanan Kita Kalau Boleh Diingatkan Dan Biasanya Mereka Mau Apalagi Kita Orang-orang Jawa Nusantara Diingatkan Mau Mereka Pernah Saya Di Aceh Menuju ke Aceh Kadang-kadang Supir orang Aceh Tapi Begitulah Modelnya Kita Ingatkan Juga Dan Dia Akan Berhenti Di Penggir Jalan Akan Dicarikannya Masjid Yang Terdekat Setelah Kita Mengatakan Itu Setelah Kita Ingatkan Jadi Ibu Sekalian Sholat Itu Tetap Wajib Dilaksanakan Kalaupun Kita Tidak Tidak Ada Cara Lain Tidak Ada Cara Lain Misalnya Tadi Kalau Kita Naik Base Tadi Diusahakan Kita Ingatkan Supirnya Yang Kedua Kalau Supirnya Itu Tidak Mau Silahkan Kita Kalau Memang Perjalanannya Tidak Terlalu Panjang Misalnya Hanya Mungkin Bisa Kita Capailah Tinggal Mungkin Naik Mungkin Naik Mobil Saja Sedikit Naik Angkot Sedikit Setelah Perjalanan Kita Yang Panjang Silahkan Kita Turun Silahkan Kita Turun Dan Kita Melaksanakan Sholat Subuh Itu Pertama Kita Ingatkan Supirnya Kalau Dia Tidak Mau Berhenti Kita Minta Turunkan Yang Ketiga Kita Pun Takut Juga Perjalanan Masih Jauh Sudah Kita Ingatkan Sopir Tidak Berhenti Berhenti Juga Dan Memang Sulit Kita Untuk Mencari Bis Lagi Karena Kita Sudah Bayar Mahal Juga Dan Ketipu Juga Uang Hilang Dan Sebagainya Maka Silahkan Sholat Menghormati Waktu Tadi Kita Sholat Di atas Tempat Duduk Kita Walaupun Tanpa Adanya Wudu Sholat Menghadap Kemana Saja Sholat Ketika Turun Nanti Nah Itu Kita Iada Mengulangi Sholat Kembali Ya Begitu Ibu-ibu Sekalian Mungkin Jika Ada Pertanyaan Boleh Sama-sama Kita Diskusikan Silahkan Silahkan Ustif Semua Bila Ada Pertanyaan Langsung Bisa Ditanyakan Dengan Ustadz Saya Langsung Bertanya Ustadz Kalau Di Kendaraan Itu Seumpam Penumpangnya Full Terus Waktunya Sholat Kita Duduk Pas Kebagian Di Tengah Tengah Antara Kanan Dan Kiri Itu Posisinya Laki-laki Semua Terus Naik bis Naik Pesawat Juga Pernah Naik bis Juga Pernah Terus Itu Gimana Mau Mengkondisikan Ustadz Seumpamnya Kita Masih Punya Wudhu Kita Masih Bisa Menjaga Wudhu Tapi Sholatnya Gimana Ustadz Contoh Tadi Seperti Naik Kereta Api Ataupun Naik Kapal Misalnya Kalau kapal Sebetulnya Di atasnya Memang ada Musholat Tapi di kapal Itu Sendiripun Ada Banyak ruangan Apa yang bisa Kita untuk Sholat Contoh Kalau bis Memang agak sulit Kita sholat Di atas bis Realistis saja Di atas kereta api Kalau kereta api Itu Kita bisa sholat Walaupun Di sebelah Sebelah Kita Laki-laki Tapi kan Kita masih Ada Wudhu Wudhu Kita masih Ada Dan Tempat Space Itu kan Ada sedikit Menghadap Qiblat Itu tidak Mesti Pas Pas Sekali Tidak Jadi Istilahnya Misalnya Areanya Begini Itu Bengkok Sedikit pun Tidak ada Masalah Sedikit-sedikit Baik ke Kanan Ataupun ke Kiri Itu tidak Ada masalah Jadi ketika Space Ataupun tempat Yang kita Mau sholat Itu Di depannya Misalnya Ada laki-laki Ya minta izin Saja Kita minta izin Sholat Ataupun Kalau dia lagi tidur Udah kita langsung Sholat saja Jadi Bisa dikondisikan Kalau di atas kereta api Seperti itu Karena memang kan Kereta api Memang kan Dia menghadap Dua Begitu Menghadap dua Jadi istilahnya Space-nya itu Bisa Tinggal kita atur Ataupun di tengah-tengah Jalan itu Tengah-tengah itu Itu bisa juga Kita sholat Sebaiknya memang Di sela-sela itu Saya sendiri Pernah mengalami Ustadz Waktu itu Naik pesawat Nah kanan kiri saya Itu Laki-laki semua Saya Alhamdulillah Masih jaga wutu Tapi saya Mengambil kibratnya itu Enggak Enggak yakin Betul gitu Yang penting saya Ya udah Duduk gitu Ya udah Saya Niat saya Menghadap kibrat Gitu aja Terus dalam surat itu Enggak begitu Kusuk gitu loh Ustadz Ya kalau memang Yang kita sempit Istilahnya Seperti di pesawat itu Memang pesawat itu Sholatnya Kalau kita mau sholat Dengan sempurna Berdiri memang Di belakang Ataupun Di depan Selain tempat itu Memang sulit Apalagi di tengah-tengah Juga memang sulit Jadi kalau dalam Kondisi seperti itu Memang kita Sholat Menghormati waktu Nah Kondisi seperti ibu tadi Itu sebaiknya Iadah sholat Sholatnya sudah sah Tapi sebaiknya Diadahkan juga Diulangi Seperti itu Berarti ilmu baru Ustadz Dulu pengertiannya Kalau udah sholat Atas kereta Atau pesawat itu Tidak perlu mengulang Sholat lagi Sekarang baru tahu Kalau sholat seperti itu Tidak memenuhi syarat Dan ketentuan Berarti harus mengulang lagi Ya Makasih Ustadz Tidunya Sholatnya itu sah Ya Sholatnya sah Kenapa Fattakullah Mastataktu Tidak boleh kita tuh Udah lah Kan nanti Bisa dikodo Tinggalkan aja lah Tidak boleh gitu Haram hukumnya Kenapa seperti itu Takut-takut nanti Pesawat kita tuh Meledak Hilang lagi Kan gawat nih Sudah banyak Pesawat Hilang nih Nah takut-takut Kita meninggal Dalam keadaan Kita tidak melaksanakan sholat Seseorang yang dia Meninggalkan sholat Dengan sengaja Ah nanti ajalah dikodo Dan dia mati Meninggal Dia mati Dalam keadaan Tidak melaksanakan sholat Nah itu bahayanya Maka para ulama kita Menganjurkan Anda lah sholat Menghormati waktu Nah itu Untuk menyelamatkan dirinya Daripada perbuatan Dosa tadi Bisa dipahami Kira-kira bu ya Nah karena ketidaktawan Itu tadi ustad Merasa udah sholat Kita gak perlu Mengganti Itu loh ustad Ya 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 Belum tahu sebelumnya Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang Dapat ilmu baru Oke bu Munggu silahkan bu Untuk yang lainnya usti Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Assalamualaikum ustad Ustaz Ustaz mau tanya Dulu kan Saya waktu Perjalanan Naik pesawat Kan Melaksanakan Sholat Asar Nah Tetapi Saya merasa itu Sholat saya udah sah Jadi saya tidak Melakukan Sholat ulang Asar itu Gimana ustad Apakah Harus Mengulang Saat ini Atau gimana Karena saya tidak tahu Harus ada Memulang lagi Kemarin itu Naik up Sholatnya dimana Di atas Di atas pesawat Di atas pesawat Sholat asar Betul Oke sholat asar Kemudian dilaksanakan Dengan sempurna Insya Allah Tapi posisi duduk Kan tidak diperbolehkan Berdiri Karena Apa ya Demi keamanan Begitu Ya berarti kan itu Berarti kan Istilahnya Sholatnya sah Hanya saja Belum diadahkan Silahkan diadahkan bu Oh baik Baik Begitu Ya terima kasih ustad Ya Jadi bu Kan banyak Kadang-kadang Sholat kita Ada yang dia punya Iadah kah Ataupun ada yang punya Kodoan sholat Kodoan sholat Itu nikmat dari Allah Siapa-siapa yang punya Kodoan sholat Itu dikerjakan Dengan nikmat Selu-selu Yang penting dihitung Ukurannya berapa Dan dilebihkan Dan dikerjakan Dikit-dikit Sambil Istilahnya kita Sholat duha Waktunya sholat duha Ataupun waktunya sholat tahan Kita dapat fadilah-fadilahnya juga Jadi dikerjakan Dengan hati riang Dan bahagia Begitulah bu Yang lain kira-kira Baik Terima kasih ustad Dekat nampaknya bu Silahkan usti Siapa lagi Yang ingin bertanya Mumpung ada kesempatan Langsung bertanya Dengan ustad Dipersilahkan Niat sholat ini ada Sama seperti kita sholat Fardu biasa bu Sengaja saya sholat zuhur I'adah lillahi ta'ala Boleh ditambahkan i'adah Ataupun boleh langsung saja Sengaja saya sholat zuhur Empat rokat Lillahi ta'ala Boleh Yang penting niatnya sholat Karena ketika niat Itu yang wajib Adalah Sengaja Ya Sengaja itu ada Sengaja saya sholat apa Sengaja saya sholat Sholat apa Sholat zuhur Tiga ini aja Semua sholat begitu Baik sholat fardu Ataupun sholat sunnah Seperti itu Sengaja saya sholat Sholat fardu zuhur Begitu Oke 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 kira-kira bu Gimana usti Masih ada yang ingin disampaikan Ini peringatan ibu Apa namanya itu Pengumuman ibu Jadi Sekarang kan banyak Teman-teman kita juga Yang dalam keadaan sakit Dan Efek daripada Om Ikron ini Jadi silahkan ibu-ibu Di War-warkan lah Di Apa Sebarkan Untuk donasi-donasi Untuk Kita bantuan baik Di Indonesia Ataupun Teman-teman kita Khususnya yang ada di Hongkong Jadi silahkan Disampaikan kepada Teman-teman yang lain Untuk Donasi kita Insyaallah Insyaallah Sudah disampaikan Masih ada waktu Belum ya Masih Monggo 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 masih ada waktu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mau tanya Mungkin ini Mungkin ini Nyempang dari tema Apa ya Ini kan Gak apa-apa Bu Kalau Kalau keadaan lagi Sakit batuk Gitu Ustadz Terus itu Pas lagi Solat gitu Di tengah-tengah gitu Batuknya itu Ngeklik gitu Terus itu gimana Ustadz Solatnya itu Diterusin atau gimana Ngeklik itu maksudnya apa Bu Keluar dahan gak Batuk terus Gitu Iya Kalau batuk terus Gak ada masalah Silahkan dilanjutkan Solatnya Tetapi kalau Keluar dahan Misalnya Bu Kalau keluar dahan Ya Kalau keluar dahan Mulut kita Maka Apa yang ada di mulut itu Ya Itu dibuang Jangan ditelan Kalau keluar dahan Kalau ditelan Batal solatnya Dibuang berat Ustadz Buang kemana Ya buang di Apa kita Apa namanya itu Tisu Berarti pakai Ya pakai tisu Kalau ada tisu Kan kadang gak bawa tisu Berarti dilanjutkan ya Berarti langsung dilanjutkan Jadi buang dulu tadi Buang dulu Dahanya Kita Ya mungkin Kalau memang mau dibuangkan terus Ke atas sejarah kita Silahkan Ataupun di atas Apa namanya itu Telukung kita Apa namanya Hijab kita Ya Jadi seperti itu Jangan ditelan Kalau ditelan Batal Solatnya Berarti langsung Dilanjutkan Ya yang batuk-batuk Tadi lanjutkan saja Ada masalah Yang penting dahanya Itu gak keluar Bu ya Iya ya Makasih Ustadz Assalamualaikum Selamat malam Tadi kan Dahaknya dikeluarkan Di kerudung ya Itu apa gak najis Atau gimana Ludah Mulut kita Itu tidak najis Dahak Tidak najis Yang najis bagaimana Air Liur Yang keluar Ketika kita tidur Yang berasal Daripada perut Itu yang berasal Daripada perut Warnanya kuning Kalau kita tidur Kalau ngences Pulau Bali Pulau Sumatera Kalimantan itu Yang melekat-melekat itu Nah itu Itu najis Kalau dari perut Warnanya kuning Ya Itu najis Tetapi kalau air liur Yang di mulut kita ini Baik ludah Maupun Dahak Itu tidak najis Jadi silahkan dibuang Ya lebih baik Kita korbankanlah Apa Hijab kita Ataupun Telekung kita Mau kena kita Ataupun sejarah kita Nanti kan bisa dicuci Kan gitu Sudah jauh Assalamualaikum Tostak Waalaikumsalam Ini ya Seumpah Suaranya Kurang jelas Suaranya kurang jelas Tes Ya Sudah dengar Tostak Begini Kan kita sudah selesai Sholat Biasanya itu Dikir gitu kan Nah Habis dikir itu Kita Kayak capek Akhirnya ketidikan Terus Ngences Itu Apa itu Ngencesnya kita itu Ilang Ilangnya itu Najis Kalau menempel di Mekena Atas sajadah kita Ya Jadi Itu bisa diperkirakan Ini Kalau istilahnya Dikit-dikit Itu biasanya dari Mulut Kalau Biasanya dikit Tapi kalau dia Istilahnya ada yang dari Perut Perut itu kuning Dia biasanya Kalau dia kuning Nah itu Dia najis Tetapi kalau Dia istilahnya Tidak berwarna Hanya bau-bau Saja Nah itu Gak ada masalah Kalau mau dipakai Terus pun untuk sholat Ya gak ada masalah Tapi ya Disuci lah Kan begitu Terima kasih Pak Ustaz Tapi tidak Tidak najis ya Ustaz Supama Tidak najis Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Nah ibu-ibu sekalian Sholat Fardu Itu kan tadi Sudah kita jelaskan Macam-macam itu Tetapi Kalau sholat sunnah Ya Itu tidak mengapa Kalau kita tidak duduk Satu Tidak mengapa Kalau kita sholat Di atas kenderaan Dengan cara duduk Ya Contoh Kita sholat Di atas mobil Mobil alpat Duduk Ibu seri duduk Di atas mobil alpat Teringat Oh sholat duha Udah Langsung kita Allahu Akbar Walaupun Tidak menghadap Qiblat ini Allahu Akbar Kita dalam keadaan Duduk Walaupun tidak menghadap Qiblat Sholat sunnah Duhanya itu sah Sholat sunnah Di atas pesawat Walaupun tidak menghadap Qiblat Walaupun hanya Duduk saja Sah hukumnya Ustaz Gimana kalau Saya mau ngetes nih Saya mau sholat sunnah Bakdiah zuhur Di atas motor Boleh gak Ustaz Boleh Jadi Ibu sambil-sambil Belok-belok begitu Agak-agak Rosi-rosi gitu Boleh Ibu Sah hukumnya Sholat apa nih Sholat sunnah Bisa dipahami Kira-kira Bu Jadi kalau sholat sunnah Lebih enak dia Lebih Gampang Tidak Mesti menghadap Qiblat juga Dan tidak Mesti Kita dalam keadaan Berdiri Tidak Jadi di atas Pesawat begitu Di atas kereta api Begitu Di atas Motor Ataupun di atas Drone Mungkin Silakan Ya ada lagi Kira-kira Bu Masih ada yang Ingin disampaikan Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ijin bertanya Saya bertanya Tentang Kodok Salat ya Seperti kita ketahui kan Kita Perempuan Biasanya kan Menstruasi Tapi setelah bersih itu Biasanya Kita bersihnya itu Misalnya masuk Di waktu Zuhur Nah Apakah Kita wajib Mengerjakan sholat Yang Sebelum misalnya Subuh Itu misalnya Gimana Yang kita kerjakan Subuh saja Apa Yang kita kerjakan Adalah zuhur Jadi begini Bu ya Gak perlu Sholat Sholat Zuhur Yang kita kerjakan Tetapi Kalau kita Kurang lebih Apa namanya itu Ketika Ashar Kita kerjakan Zuhur dengan Ashar Dia sholat-sholat Yang dijama Tapi kita ingat Tapi kita ingat Bu ya Kita Kita bersihnya Di waktu Isha Apa perlu Kita kerjakan juga Sholat Zuhur Ashar Maghrib Maghrib Yang dikerjakan Berarti Oh berarti Zuhur sama Asarnya Tidak perlu Maghrib Yang dikerjakan Dengan Dengan Isanya Terima kasih Ya kemarin Ada pemahaman Banyak Banyak Yang belum Tahu Tentang ini Para Para Banyak Yang gak Tahu Masalah ini Dia Tidak Mengerjakan Sholat Yang Ditindalkan Jadi intinya Bu Kalau Dalam keadaan mens Itu tidak wajib Melaksanakan sholat Kan itu tidak wajib Melaksanakan sholat Dan tidak wajib Untuk dikodo Enggak ya Kalau memang mens Memang Karena kemarin Ada pertanyaan Mens Kita wajib mengkodo Tidak Tidak Jadi kalau Dalam keadaan mens Tidak ada wajib Itu Keringanan bagi Kawam Hawa Seperti itu Nanti ketika Dia Sudah suci Baru dikerjakan Seperti tadi Waktunya Ya Yang lain Bu Kira-kira Cekap Nampaknya Bu Gimana Ustik Udah 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 pada Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa dipancang Pancing-pancing dulu ya Ini Bu Selagi masih ada Waktu untuk bertanya Silahkan bertanya Nanti Banyak yang konsultasi-konsultasi Sendiri nanti Panjang Permasalahannya Silahkan disini Mau bertanya Yang banyak-banyak Masalah-masalah itu Yang Kasus-kasusnya Banyak Silahkan ada Waktu kita nih Bu Di keluarga pertanyaannya Ini masalah Tadi menstruasi ya Kalau Sudat Apa itu Menapos ya Tidak menstruasi Tapi Sekali waktu itu Ada keluar darah Dan keluar darah itu Cuma satu kali Ustaz Nah Itu Gimana Apa juga Apa itu namanya Harus bersuci Gitu Kan sudah menapos Bu Kan berarti kan sudah Istilahnya tidak lagi Keluar haid Kalau tidak keluar haid lagi Ketika keluar darah tersebut Berarti Itu adalah bagian daripada Istihadah Siapa yang istihadah Maka dia tidak wajib Maka dia tetap Mengerjakan Solat Sebagaimana Biasanya Walaupun keluar darah Walaupun Apa namanya Sudah lebih Daripada 15 hari Kan 15 hari Jatahnya Paling banyak haidnya Nah Lebih daripada itu Adalah istihadah Jadi ketika istihadah Wajib orang itu Dia melaksana Wanita itu Melaksanakan solat Walaupun masih dalam keadaan Darah itu keluar Seperti itu Bu Berarti Ada darah keluar Tapi wajib solat Wajib solat Karena bukan mens kan Di antara tanda tanya Ustaz Itu darah 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 men Atau darah istihadah Itu maksudnya Iya Kan begini Itu kan sudah menepos Pertanyaannya sudah menepos Bu Kalau sudah menepos Berarti kan Tidak lagi keluar darah haid Yang keluar itu Adalah Darah Istihadah Istihadah itu apa Mungkin darah penyakit Ada mungkin efek-efek Dalam tubuhnya Yang dia berpengaruh Jadi mungkin Karena Ketika seorang wanita itu Tertekan Dia ada masalah Kadang Lebih Istilahnya darahnya itu Seperti itu Jadi Darahnya darah apa Darah istihadah Orang yang istihadah Wanita yang istihadah Tetap wajib Melaksanakan Sebagaimana biasa Solat juga Seperti biasa Baca Quran Seperti biasa Boleh megang Al-Quran Walaupun dia istihadah Walaupun dia memakai Isil minta maaf Apa Memakai pembalut Ada masalah Walaupun berdarah Walaupun masih Apa mens ya Tetapi Dia boleh memegang Quran Karena bukan mens Oke Terima kasih Ustaz Monggo ada lagi Ustaz Silahkan yang mau ditanyakan Masih ada waktu nih Unbu Gimana Masih ada yang ingin bertanya Alhamdulillah Demikian tadi Mau Iza Hasanah Yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Fauzat Akbar Daulai Sangat bermanfaat Mudah-mudahan Kita langsung bisa Mengamalkan Dan mempraktekannya Untuk Uhti yang Belum Belum bertanya Dan ingin Dan masih ingin Menanyakan Boleh Bertanya langsung Dengan berkonsultasi Ke nomor dompet Doava Konsultasi online Di telpon Nomor 52982419 Baiklah Utifilah Semua Sekarang Kita lanjutkan Acara yang berikutnya Yaitu Doa dan penutup Kepada Bapak Ustaz Kami mohon Untuk memimpin doanya Silahkan Ustaz Ibu-ibu sekalian Setelah kita kajian ini Maka perlu ada efeknya Apa yang kita bisa Kita amalkan dalam Waktu dekat ini Solat sunnah Di atas kenderaan Jadi ibu-ibu Diniatkan Solat duha Diusahakan istiqomah Solat Misalnya Solat Tahajud Di istiqomahkan Malam tadi Biasanya kan Solat tahajud Tetapi dia terlupa Maka sunnah kita Untuk mengkodoh Solat sunnah Solat sunnah Juga sunnah kita Mengkodohnya Mengkodohnya kapan? Ketika kita belanja Ataupun ada urusan-urusan Dan kita ada di MTR Kita ada di MTR Maka Hendahlah kita mengamalkan ini Solat sunnah Di atas kenderaan Bagaimana? Wuduk kita Sudah kita wuduk Daripada rumah Ketika di MTR Kita Usahakan dahulu Kalau kita memang belum Solat sunnah duha Usahakan solat duhanya itu Di atas kenderaan MTR Ini ceritanya Ngamalkan ilmu Kita ada Istilahnya Pernah mengamalkan Paling tidak Solat di atas Pesawat Solat sunnahnya juga Solat di atas kereta api Solat di atas MTR Jadi Walaupun kita dalam keadaan duduk Dan walaupun tidak menghadap Kibrat seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Asyafil Ambiya Al-Mursilin Wa'ada Ali wa sahabih Juma'in Rabbana Zolamna Angfusana Wa'ilam Taghufirlana Wa tarhamna Lanakunan Namnal Khasirin Amin Ya Allah Ya Allah Kami meninggalkan Keluarga kami Ya Allah Jauh disana Ya Allah Bantulah Ya Allah Untuk engkau Mensalihkan diri kami Engkau Salihkanlah Keluarga kami Ya Allah Jagalah mereka Ya Allah Berikanlah hidayah Pada mereka Ya Allah Berikanlah Petunjuk pada mereka Ya Allah Istiqamahkanlah kami Ya Allah Rabbana La tuzian Kulubana Ba'ada Idh hadaytana Wahab Lanna Billatuk Rahma Innaka Antal Wahab Rabbana Atina Fidun Ya Hasana Fidil Akhirati Hasana Tawangkina Adabal Nara Subhanallah Rabbik Rabbil Azizati Amma Yasifun Wassalamuala Al-Mursil Alhamdulillahi Rabbil Amin Ibu-ibu Sekalian Minta maaf Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Akhirnya Acara kajian Madrasah Perantau Online Telah Usai Namun Sebelum Kita tutup Pengajian Pada malam Hari ini Saya Disini Sebagai Pembawa Cara Meminta Maaf Apabila Ada Salah Kata Yang Kurang Berkenan Di hati Marilah Kita tutup Pengajian Malam Ini Dengan Membaca Doa Kefaratul Majlis Bersama-sama Subhanallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah